dari semua lipstick yang aku coba tuh yang paling kerasa gak pake apa-apa tuh kayaknya kayaknya dia deh tapi ini sih warnanya bener-bener bikin muka fresh banget, akhir-akhir ini aku lagi sering pake dia juga, dan maka ini warnanya kayak cantik aja gitu, yang enaknya lagi pokoknya teksturnya tuh kayak gak pake apa-apa, dia juga nge-stainnya lumayan ya bukan tipe makan ilang, tapi dia tuh nge-stain gitu hi semuanya, welcome or welcome back to my top channel aku Rato Deda, dan kalau kamu baru disini welcome, di video kali ini aku mau swatches and review 3 shade bestseller dari Focalure Air Fit Matte Liquid Lipstick ya, yang ini, yang ini nih ini kayaknya kalian banyak request, nanti kalau misalnya kalian beli kalian dapet boxnya kayak gini, dan yang aku suka ini bukanya gampang, ini packagingnya tapi ya tuh, cakep banget, asli cakep cakep-cakep, dan ini aplikatornya aplikatornya sih kayak biasa ya nih, kayak gini dan buat sekilas tentang produknya, harganya tuh under Rp50.000, kalau gak salah tuh Rp37.000 atau berapa gitu ya, kalian klik link aja di bawah, terus ini aku mau kasih tau aja yang aku suka biar singkat jelas padat, Shay jadi ini warna favorit aku, ini warna 001, warnanya aku cakep banget ngebuat kita fresh gitu dan pokoknya yang paling aku suka adalah dia tuh dia ngomong apa sih, Air Fit Matte ya pokoknya dia kayaknya gak pake apa-apa ini dari semua lipstick yang aku coba tuh, yang paling kerasa gak pake apa-apa tuh kayaknya kayaknya dia deh sebenernya dia tuh kan, nanti kalian liat teksturnya ya dia tuh kayak, kayak, kayak lip tint gitu dia nge-stain tapi tuh dia bukan nyebutnya lip tint eh, gak tau deh tapi pokoknya intinya kayak gak pake apa-apa nih, akhir-akhir ini aku, kalau misalkan lagi males pake lipstick atau apapun yang kayak hmm, gue tuh pake lipstick gitu ini aku pake dia karena dia tuh gak kerasa kayak pake apa-apa even waktu kalian apply tuh gak bakal kerasa, gak tau yaudah, apakah aku rekomen, aku rekomen apakah dia bikin bibir kering, guys kalian tuh harus cek ya kalian tuh pokoknya minum tuh harus cukup karena software dia di aku gak drying tapi aku pun minum air tuh lumayan banyak gitu jadi kalian jangan lupa minum air eh, akarnya kemarin shade 001 kalian bisa liat, pokoknya warna dia tuh ke-orenan gitu ya orennya lebih keluar nanti ada yang bawah ke-orenan juga tapi menurutku dia merahnya lebih keluar sedangkan dia tuh lebih ke arah oren kayak gitu ya nanti tengah-tengah pink eh nih, dia tuh pokoknya satu swipe aja langsung keliatan ya, guys jujur kayaknya ini favorit aku sih karena menurutku ini warnanya cantik banget di skin tone aku dia tuh warnanya kayak oren tapi gak oren banget masih merah, oren, pink gitu kali ya soalnya tuh orennya tuh gak oren banget tapi kalau misalkan kalian pake lebih banyak mungkin nanti orennya lebih keluar tapi segini aja menurutku tuh yang paling cocok di skin tone-nya aku ini aku coba pake lagi ya tadi kan cuma pake satu kali doang jadi orennya lebih sedikit keluar lagi tapi ini sih warnanya bener-bener bikin muka fresh banget akhir-akhir ini aku lagi sering pake dia juga dan melukui ini warnanya kayak cantik aja gitu yang enaknya lagi pokoknya teksturnya tuh kayak gak pake apa-apa dia juga ngestinnya lumayan ya bukan tipe makan hilang tapi dia tuh ngestin gitu apakah dia akan transfer? kalau misalkan kesedotan itu kan ada kontak sama minumannya gitu ya itu bakal transfer tapi kalau misalkan ke masker kayak biasa itu selama bibir kalian kering gak basah, kena minuman gitu gak bakal sih sekali lagi ini dia shade 001 kita move shade berikutnya shade 201 kalian bisa liat warna dia tuh pink pinknya tuh bukan pink deep dia tuh ada sedikit ungunya tapi sedikit banget kayak pink keunguan gitu loh bukan pink kayak true pink or anything tapi kayak agak keunguan tapi dikit banget dia tuh warnanya pink gitu ya ini aku bukannya pake tipis-tipis dulu dalam nih tadi beneran aku tuh pakenya tipis-tipis banget dan bener-bener ini definisi my lips but better kalau misalkan kayak warna asli bibirnya tuh pink pasti ini bakal bagus banget di kalian tuh di aku aja yang pinggiran bibir yang hitam tuh kayaknya masih lumayan lah tuh cakep ya kan ini kalau misalkan dipake sedikit cakep ya dan sekarang aku bakal pake full lips nih ya asli dia tuh kayak gak kerasa pake apa-apa even waktu nge-apply aja tuh eh kayak gak pake apa-apa pokoknya bagus pokoknya bagus ke lagi ini dia shade 201 kita mau pake shade berikutnya shade 202 kalian bisa liat warna dia itu merah gitu ya merah yang keorenan gitu sebenernya warna yang pertama ini oranye lebih keluar kalau dia merahnya lebih keluar kayak gitu jadi ini kurang lebih kayak oranye, pink, merah kayak gitu ya jadi dia merah aku akan bisa liat dia tuh merah ya yang lebih dominannya kayak merah merah aku pake sedikit dulu tapi aku kayak even out dulu ini dia shade 202 di aku pokoknya tiga warna ini tuh best seller ya guys semuanya tinggal kalian pilih aja sesuai selera apakah kalian mau orange, pink, atau merah nah yang ini 202 lebih ke merah warnanya ini kalo dipake sedikit buat nutupin pinggiran bibir hitam mulutku tuh somehow dia tuh bisa kayak bikin ngeblur gitu loh jadinya gak terlalu dominan atau prominent garis hitam kita tuh justru kayak blending in sama warna lipnya gitu ya gak sih tuh kayak gak gak tegas gitu biasanya kan kalo lip tint tuh sheer sheer atau tipis banget jadinya keliatan kan si pinggiran hitamnya tuh tapi ini tuh kayak ngeblend gitu gue pake lebih banyak lagi ya biar liatin ke kalian warna dia tuh merah sekali lagi ini dia shade 202 oke that's all for this video semoga video bermanfaat and as always comment sama video videonya jangan lupa like, subscribe dan next video apa lagi nih komen di bawah ya thank you so much for watching I'll see you next video bye